Intro Cetak gol di timnas, Ciroima pilih catatkan rekor yang baru Timnas Italia menjadi negara pertama yang melaju ke fase gugur Euro 2021 ini Pusat memenangkan kedua pertandingan awal mereka di fase grup dari grup A Penyerang Lazio, yaitu Ciroima Bile, punya anil besar dalam kedua kemenangan sekuat asuhan Roberto Mancini itu Ini dikarenakan dia menciptakan gol di kedua pertandingan tersebut Masing-masing satu gol kegawang Turki dan juga satu gol saat melawan Swiss Gol terbarunya kegawang Swiss benar-benar menunjukkan instingnya sebagai seorang strager Berkat dua golnya ini, Ciroima Bile kini menjadi pemain pertama Yang menciptakan gol di kedua pertandingan pembuka Italia di turnamen besar Yang di Euro dan juga Biala Dunia sejak Christian Ferry melakukannya di Biala Dunia 2002 yang lalu Selain itu, Ciroima Bile juga sedang dalam performa yang luar biasa untuk timnas Italia belakangan ini Dia telah terlibat dalam total 13 gol dan total 11 penampilannya terakhir bersama timnas Italia Di mana ia menciptakan 8 gol dan juga 5 asis Garit Bell lega kegakannya tak hasilkan sebuah bencana Garit Bell menjadi pindah kemenangan belas pada partai melawan Turki Meski kekal mengeksekusi penalti, Garit Bell berhasil menciptakan 2 asis Dan membuat timnya mengalahkan Turki dengan skor 2-0 Garit Bell merasa sangat senang karena kegaklan mengeksekusi penalti Padahal lagu yang melawan Turki itu tidak berbuah fatal Bagi Garit Bell, kemenangan atas Turki merupakan pencapaian yang sangat spesial bagi timnas Wales Kemenangan tersebut membuat timnas Wales berpeluang menemani Italia ke babak 8 besar Euro 2021 Dan di lagu pemungkas, Garit Bell dan Colega akan menghadapi tim tangguh Italia Garit Shotgate ungkap perkembangan cedera dari Harry Maguire Pelatih tim mas Inggris Gianni Garit Shotgate menyebutkan Harry Maguire menunjukkan tanda-tanda positif Dalam proses penyembuhan cederanya Garit Shotgate mengatakan jika Maguire dalam beberapa hari telah latihan dengan tim Dan ia sebagai pelatih sangat bahagia dengan hal tersebut Ia juga menjelaskan jika dalam beberapa hari ke depan harus segera membuat keputusan untuk Harry Maguire Pelatih tim masing-masing juga menyebutkan jika pemain sepak bola berusia 28 tahun itu Mengalami kemajuan yang besar dalam proses cederanya Menurutnya, semua yang dilakukan Harry Maguire dalam latihan tidak ada masalah Oleh sebab itu, ia mengaku senang dengan kemajuannya tersebut Sebagai informasi, jika Harry Maguire terus menunjukkan tanda-tanda positif Maka peluangnya dimainkan oleh Garit Shotgate untuk tampil kontra sekotlandia cukup terbuka lebar Pulih dari Covid di binger asal Juventus segera kembali membela Swedia Kebar positif datang dari tim Naswedia Setelah mereka dipastikan bisa menggunakan jasa binger asal Juventus yakni Dirjen Krusevski Setelah sang pemain pulih dari Covid-19 Mengawali partisipasi mereka di kejuaraan Euro dengan hasil imbang melawan Sepanyol Swedia kini semakin percaya diri dengan peluang mereka untuk lolos ke babak selanjutnya Tidak hanya karena keberhasilan mencuri angka dari Sepanyol Tetapi karena kekuatan dari tim Viking Bukan semakin bertambah setelah pulihnya dua pemain mereka dari Covid-19 Termasuk salah satu binger mereka yang bermain di Juventus yakni Dirjen Krusevski Kembalinya seorang Krusevski tentunya bisa menambah daya serang Serta kreativitas dari Swedia yang tidak terlalu terlihat Padahal ke saat melawan tim Naswedia Kepastian kembalinya Krusevski sendiri disampaikan oleh tim Naswedia Melalui akun media sosial mereka yang memperlihatkan Bahwa bintang mudanya itu sudah kembali berlatih bersama sekuat utama Swedia Ikuti Cristiano Ronaldo, Paul Pogba singgirkan botol bir Belakangan memang publik tengah diramaikan dengan aksi dari Cristiano Ronaldo Yang meminggirkan botol Coca-Cola Ia pun mengkampanyakan agar supporter meminum air putih saja Agar menjaga kesehatan dibandingkan meminum soda Beberapa hari berselang, Pogba pun ikuti jejak dari Ronaldo Usai membawa Prancis menang atas Jerman Dia menjegirkan sebuah botol Hennigan Dikuti dari mil aksi Pogba itu karena murni mengikuti ajaran agamanya Paul Pogba sendiri sebenarnya tak memberikan penjelasan apa-apa terkait aksinya tersebut Namun beberapa media Inggris menyebutkan Karena berdilarang dalam ajaran agamanya Pogba meninggalkan sebotol air dan dua botol Coca-Cola yang tak disentuhnya Meski sebenarnya botol Hennigan yang disinggirkan oleh Paul Pogba itu adalah bebas alkohol Aksi menyinggirkan botol dalam sesi wawansara tersebut Nyatanya sangat berpengaruh Saat Ronaldo memindahkan botol Coca-Cola Sang perusahaan tersebut langsung jatuh Hingga akhirnya Coca-Cola jatuh merugis sebesar 57 triliun rupiah Manuel Cattelli jadi pembentang gol termuda di Euro sejauh ini Gelendang Sassuolo yakni Manuel Cattelli langsung mencatatkan namanya dalam merekor di kejuaraan Euro di musim panas kali ini Usai dia membuka keunggulan Italia dalam pertemuan kontra Swiss di fase dari grup A Italia kali ini menghadapi Swiss di laki lanjutan fase grup A Euro 2021 Dimana Italia berhasil menang dengan skor 3-0 Dan dengan kemenangan ini Italia memastikan diri lolos ke fase grup selanjutnya Pasukan Roberto Mancini berhasil melakukan tugasnya dengan baik selama 45 menit pertama Italia lebih dukungan dalam penguasaan bulat dengan rehan 53% Dan mencatatkan tujuh tembakan ke kawang di bandingan satu untuk Swiss Dan akhirnya Italia bisa mencatatkan gol tunggal di paru pertama lewat tembakan dari Manuel Cattelli Gol gelendang Sassuolo itu menariknya merupakan satu-satunya tembakan tepat sasaran yang tersaji Selama duel pepak pertama antara Italia melawan tim Swiss Sementara itu di usia 23 tahun 159 hari Dia kini menjadi pencatat gol termuda di Euro 2021 sejauh ini Resmi Rodrigo de Paul menuju Atletico Madrid Atletico Madrid akhirnya berhasil merambungkan proses transfer dari de Paul Ke Stadion Wanda Metropolitano setelah menjalani proses negosiasi Selama kurang lebih dua pekan terakhir ini Fabrizio Romano menyebutkan jika de Paul akan bergabung dengan Atletico Madrid Setelah kampungan Liga Spanyol itu Mergo kocek senilai 35 juta euro Atau sekitar 604 miliar rupiah untuk menembusnya dari Udinese De Paul digabarkan juga setuju dengan kesepakatan pribadi Antara dirinya dengan tim Atletico Madrid Ia diketahui telah menekan kontrak berdurasi lima tahun Yang membuangnya akan berada di Wanda Metropolitano hingga Juni 2026 datang Kabarnya ia akan mendapatkan gaji senilai 3,5 juta euro per musimnya Juru transfer asal Italia itu juga menyebutkan jika de Paul akan segera melakukan tes medis Sebelum kompatrio dari Lionel Messi itu resmi diperkenalkan di depan publik Wanda Metropolitano Baru 20 hari jadi pelatih Ginaro Katuso malah sudah ingin tinggalkan Fiorentina Ginaro Katuso sebelumnya dipecat oleh Napoli Usai kekal meloloskan Napoli ke zona Liga Champions pada musim mendatang Tak lama menjadang status pengangguran Ginaro Katuso langsung dipinang oleh Fiorentina Bersama La Viola Katuso dibebani target untuk bisa mengangkat performa dari dusan Flavik dan kawan-kawan Yang dimana musim 2020-2021 lalu Mereka hanya mampu finish di urutan ke-13 kelas main Italia Dengan koleksi 40 poin dari total 38 pertandingan Namun belum juga sebulan atau tepatnya baru 20 hari ditunjuk sebagai pelatih Ginaro Katuso dikabarkan siap meninggalkan Fiorentina Menurut laporan pakar transfer asal Italia yakni Fabrizio Romano Katuso ingin hingkang karena berselisih paham dengan para petinggi La Viola Perihal masa depan dari timnya Katuso diberitakan meminta dana untuk belanja pemain yang baru Tetapi permintaan itu tak dikabulkan oleh petinggi dari La Viola Dengan alasan klub saat ini di landang krisis finansial Alhasil sejak resmi ditunjuk sebagai pelatih Fiorentina sejak ini belum juga mendatangkan satu pemain baru Resmi Sergio Ramos tinggalkan Real Madrid Masa depan dari Kapten Real Madrid yakni Sergio Ramos akhirnya kini terjawab Melalui laman resmi mereka Real Madrid mengumumkan kalau Ramos akan meninggalkan Santiago Pirnapeo mulai musim 2021-2022 Kabar kepergian Ramos dari Real Madrid sebenarnya bukan hal yang mengakitkan Sebab sudah dari jauh-jauh hari isu Ramos hingga sudah terdengar Ramos pergi karena kontraknya di Real Madrid memang telah berakhir di musim panas ini Dan Los Blanco sebenarnya sudah berusaha memberikan kontrak yang baru untuk sang pemain Akan tetapi kata sepakat tak pernah ada di negosiasi antara Ramos dan juga Real Madrid Hal hasil Ramos kini berstatus sebagai bebas transfer Yang berarti tim manapun bisa mendapatkan tanda tangan back berusia 35 tahun itu secara gratis Gantikan Wisnaldum, Liverpool insar gelendang milik Britain Liverpool saat ini tengah kekurangan geladang setelah Wisnaldum memutuskan hinggang dari Anvil pada musim panas ini Cargan Klopp kabarnya tidak ingin situasi ini terus berlanjut Ia ingin mencari pemain yang bisa menggantikan peran dari pemain tim Las Belanda tersebut Menurut laporan dari Totomir 1, Klopp sudah punya kandidat yang bagus untuk pengganti dari Wisnaldum Mereka tertarik mendatangkan pasal krus dari Brickton Sang gelendang dinilai punya performa yang apik dan stabil bersama Brickton Ini ditunjukkan dari 3 gol dan juga 10 asis yang ia kemas pada musim yang lalu Second Klopp menilai pemain berusia 30 tahun itu bisa menggantikan peran Wisnaldum di timnya pada musim depan Dan menurut laporan itu peluang Liverpool untuk membayang krus terkumpul terbuka lebar Ini dikarenakan kontrak krus di Brickton sudah lah menipis Ia bisa pergi sebagai free agent pada musim panas tahun mendatang Krus juga dilaporkan tertarik pindah ke Liverpool Karena ia merasa sudah saja ia tampil di klub yang lebih besar Pemain Jerman itu kabarnya bisa ditebus dengan bayaran sebesar 10 juta pound sterling saja Dan itu adalah informasi bola kali ini Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya Bisa kunjungi channel partner kami yakni Tau Sport Jangan lupa untuk di subscribe ya sob Ini adalah berita bola kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kudai tenang berita bola Dan akhir kata Dan sampai jumpa Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!